Pura-pura menjadi Islam hanya ingin mengetahui lemahnya orang Islam Bahwa dulu bangsa Eropa itu pernah menyusupkan 25 orang ke dalam Islam Mereka dimasukkan ke Islam melalui jalur perkawinan Atau dengan berpura-pura menjadi muallaf Tujuannya apa? Untuk mengetahui kelemahan Islam Untuk mengetahui Islam ini dimana sih kelemahannya? Supaya apa? Mereka berusaha mencari titik lemahnya Dan itu hari ini kita alami Hari ini kita alami Yang menghormati para habaib sejadi-jadinya Semaksimal-maksimalnya itu hanya di Indonesia Dan ini karena ajaran para ulama terdahulian Sebagian habaib ini justru menyerang NU, mencacimaki NU Ulama-ulama NU juga dicacimaki kok Ini kan ironis karena kepentingan-kepentingan politik barat Untuk memecah belah kita Karena kata Filkaruso Kalau ingin menguasai Indonesia Kalau ingin betul-betul Bisa ingin menguasai dan menghomogenkan seluruh Indonesia Ya memang harus menumbangkan NU Kenapa? Kata Filkaruso Artinya apa yang disuarakan oleh Ustadz-Ustadz Salafi hari ini di TV-TV itu Dengan teroris yang ditangkap dan suslapan-lapan di penjara hari ini Ini sama pemikirannya Cuma ini pintu pembuka teroris-teroris itu adalah produk akhirnya Di tengah-tengah itu adalah proses eskalasi kognitif Yang membuat mereka itu kemudian belajar tentang kebencian Karena mereka merasa ajarannya paling orisinil Pak Paling asli Sehingga apa? Kita-kita yang berbeda dengan mereka ini dianggap orang yang tercemar Ini biang perpecahan di dalam nadien Karena sama Pak Mereka maulidan-mauulidan juga Tapi yang satu kan Ya yang satu membela baliho sampai keluari senjata tajam Yang satu kan enggak Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina wa maulana Muhammad Yang saya hormati Para alim, para ulama, para masyaih Ada sebuah buku yang menulis Menceritakan ini Ditulis oleh seorang Kristen Maronit dari Libanon Namanya Philip Hurri Hitti Judulnya adalah The Story of the Arabs Sejarah Bangsa Arab Dia menceritakan bahwa Dulu bangsa Eropa itu Pernah menyusupkan 25 orang ke dalam Islam Mereka dimasukkan ke Islam Melalui jalur perkawinan Atau dengan berpura-pura menjadi mu'allaf Tujuannya apa? Untuk mengetahui kelemahan Islam Untuk mengetahui Islam ini Dimana sih kelemahannya? Supaya apa? Karena negara-negara yang menjadi target jajahan itu adalah Kebetulan hampir semuanya populasinya muslim Termasuk Snook Hurgrohnya Yang kita kenal di Aceh kemudian Mereka berusaha mencari titik lemahnya Titik lemahnya ternyata dimana? Titik lemahnya ada di dalam kepentingan-kepentingan ambisi politik Kalau umat Islam ini diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan Seperti pada eranya Pada masa kejayaannya Umat Islam ini pasti akan menguasai seluruh isi bumi ini Mulai dari geopolitik, geoekonomi dan sebagainya Pasti akan dikuasai Kalau ingin mengemahkan umat Islam Berikan dia mimpi-mimpi politik Lalu kemudian lahir gerakan-gerakan politik Dengan berepisentrum di Timur Tengah Keluar mimpi-mimpi pan-Arabisme Keluar mimpi-mimpi pan-Islamisme Yang kemudian melahirkan Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslimin Yang kemudian betul-betul Menjebak kita Kedalam tengah pertempuran-pertempuran kebencian satu sama lain 25 orang yang mengkonversi agamanya ini Kedalam Islam pura-pura Saya katakan pura-pura Karena Philip Hurikiti juga menggunakan kata-kata tanda kutip Quote-unquote Pura-pura menjadi Islam Hanya ingin mengetahui lemahnya orang Islam Karena apa? Ternyata mereka mempelajari sejarah juga Bahwa umat Islam pernah berperang sesama umat Islam Karena persoalan politik Umat Islam membunuh umat Islam yang lain Karena persoalan-persoalan politik Ini dipelajari betul oleh mereka Dan mungkin kalau kita yang baca Tarikh At-Tabari Imam Suyuti Tarikhul Hulafa Ibnu Mas'udi Ibnu Athir Ibnu Qathir Dan banyak kitab tarikh Selalu menceritakan tentang kemelut-kemelut awal Di dalam perpolitikan di Madinah After the Prophet era Setelah pasca ke Nabian Kisah awal dari konflik politik di Madinah itu terjadi Ketika Nabi Muhammad wafat Jenazahnya belum dimakamkan Baru wafat tiga hari tiga malam Ini diceritakan dalam tarikh At-Tabari Dikatakan Jenazahnya kanjeng Nabi ini belum dimakamkan Ada dua sohabat sudah mau tempur Sudah mengeluarkan pedang Sudah menghunduskan pedang Yaitu Saidina Umar dan Sa'ad bin Ubada Ini adalah Perpecahan politik paling awal pasca ke Nabian Dan kaum Muhajirin serta kaum Ansor Yang solidnya luar biasa pada zaman Nabi Pada akhirnya terpaksa berhadapan Yang satu berada di pihak Sa'ad bin Ubada Yang satu berada di pihaknya Saidina Umar Lalu kemudian Saidina Abu Bakar Yang sedang merawat jenazahnya Nabi dipanggil Abu Bakar kamu lihat itu Umar dan Sa'ad sudah mau berantem habis-habisan Kaum Muhajirin pecah dan kaum Ansor Ini kamu harus hentikan Kalau tidak Madinah ini akan selesai disini Lalu kemudian Saidina Abu Bakar datang Mendamaikan mereka Lalu kemudian berkeputusan awal di Madinah Bahwa ini harus diputuskan secara aklamasi Kita ambil jalan tengah Middle pathway istilahnya Kalau di dalam buku-buku sejarah orientalis Diambil jalan tengah diputuskan Saidina Abu Bakar menjadi penggantinya Nabi Hanya karena satu clue saja Satu tanda-tanda saja Bahwa Nabi pernah mengendorse Mewakilkan menjadi imam masjid Kepada Saidina Abu Bakar ketika Nabi sedang sakit Hanya ini tanda-tandanya Tidak ada tanda-tanda bahwa Nabi Mewariskan suksesi penggantinya siapa Apalagi soal sistem politik Nah sejarah-sejarah seperti ini Yang kemudian dipelajari oleh orang-orang ini Supaya orang Islam ini terpecah belah Artinya Islam ini akan terpecah belah Karena persoalan-persoalan politik Dan kita kemudian tahu Ini saya diserang habis-habisan Karena mengungkapkan sejarah ini Saidina Usman juga dibunuh oleh sesama orang Islam Kalau di dalam kitab-kitab sejarah Itu dikatakan pembunuhnya adalah Muhammad bin Abu Bakar Anaknya Saidina Abu Bakar Yang kecewa karena tidak jadi Dilantik menjadi gubernur Mesir Ini juga saya dibantah Tapi sayangnya referensi yang dibantahkan ke saya itu Justru kitab sejarah yang muncul belakangan Sebelum tariat Eh sesudah tariat tabari Menurut saya lemah Karena yang lebih dulu mengatakan Muhammad bin Abu Bakar Dia kecewa karena tidak jadi Dilantik menjadi gubernur Mesir Meskipun eksekutornya bukan Muhammad bin Abu Bakar Eksekutornya adalah Ahmad Orang Mesir Memegang jenggot Saidina Usman Lalu Saidina Usman berkata Saya tidak percaya kamu akan membunuh saya Anak sahabat terbaik saya akan membunuh Sahabat dari bapaknya sendiri Saya tidak percaya Tapi kemudian dilepas jenggotnya Ini menurut Tarikul Hulafa Imam Suyuti Dilepas jenggotnya Lalu kemudian berbisik kepada Ahmad Amar kamu selesaikan dia Lalu ditikam Saidina Usman Bersimbah darah Berserta Al-Quran yang sedang dibaca Sebrutal itu Brutal Pembunuhan itu sungguh brutal sekali Sesama orang Islam Saidina Usman dipersekusi Dikepung 30 hari 30 malam Bahkan Saidina Ali tidak sanggup menyelamatkan Saidina Ali hanya bisa menyelamatkan Saidina Usman yang berusaha dibiarkan Kehausan Tidak disuplai air Saidina Ali berhasil menyelundupkan Dua gentong air ke dalam rumahnya Lalu kemudian memerintahkan Saidina Hasan dan Saidina Ali Untuk menjaga pintu depannya Tapi Amar dan Muhammad bin Abu Bakar Nyelonong lewat pintu belakang Lalu kejadian yang saya ceritakan tadi terjadi Gara-gara apa ini semua Seorang Saidina Usman yang Sangat suci Dikenal sangat suci Karena berhasil Membuat kodifikasi Al-Quran Al-Quran seperti 30 juz yang kita kenal hari ini Kurang apa coba Tapi dibunuh Karena apa? Persoalan politik Setelah itu terjadi pembunuhan berikutnya Saidina Ali Dibunuh oleh siapa? Abdul Rahman bin Muljam At-Tamimu Ini bukan orang sembarangan Dulu dia adalah pasukannya Saidina Ali Dalam perang melawan Muawiyah bin Abu Sofyan Dia kecewa karena Saidina Ali menerima Arbitrase damai Ketika pasukan Muawiyah terdesak Lalu Sebagian orang ini menjadi desersi Dari tentaranya Ali Lalu dia memilih menjadi Satu kelompok sendiri Yang kemudian kita kenal sebagai Khawarij Salah satu dari Khawarij ini adalah Jagwannya Premannya bernama Abdul Rahman bin Muljam Dia hafiz Quran 30 juz Semua kitab sejarah mengatakan itu Puasa Senin kemisnya tidak pernah lowong Tidak pernah lowong Sholat sunnahnya pun tidak pernah lowong Tapi kemudian dia memenggal Leher Saidina Ali di Masjid Jami Di Kufah di Irak Ketika Saidina Ali menjadi imam sholat subuh Pada rokaat pertama Sujud pertama Allahu Akbar Dipenggal leher Saidina Ali Meneriakan takbir Sampai kemudian dalam tarikhul hulafa diterangkan Sampai dibakar hidup-hidup Dia tetap tidak mau mengaku salah Karena persoalan apa? Politik Politik semua Lalu kemudian kita dihiasi dengan perang-perang Sesama orang Islam Perang Jamal Perang Sifin Perang Hurroh Perang Zab Ini perang sesama orang Islam Jumlah korbannya ribuan Bahkan dalam perang Hurroh yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan Itu bahkan Kurang lebih sekitar puluhan Sohabat Nabi terbunuh Di dalam perang itu Ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan Yazid Karena Yazid ini melanggar Perjanjian Karena orang-orang Majinah pada saat itu Tidak mau Bani-Bani Umayyah ini Dinasti Harus berbasis Aklamasi Lalu kemudian Al-Quran dan Sunnah Karena persoalan-persoalan politik Semuanya persoalan politik Lalu kemudian Pembunuhan-pembunuhan berikutnya terjadi Saidina Hasan Saidina Hussein Ibrahim Muhammad Cicitnya Saidina Ali Semua dibunuh dengan secara brutal Dan bahkan Peperangan demi peperangan terjadi Di Bani Umayyah Bani Abbas Sampai ke Kaisaran Usman Karena apa? Karena ambisi-ambisi politik semua Ini kemudian dipelajari Oh kalau orang Islam ini ingin dipecah belah Dan gampang dihasut Udah kasih aja mimpi-mimpi politik Dan itu hari ini kita alami Hari ini kita alami Bagaimana caranya? Kita berusaha dipecah belah Kita supaya bisa menjadi seperti negara-negara Balkan Coba bayangin itu Arab Satu agama Satu bahasa Satu suku Jadi negara perintil-perintil Bahrain, Oman, Qatar Ini kan negara kecil-kecil Karena mereka gagal move on dari masa lalunya Dia tidak bisa melupakan mantan rupanya Nah Ini yang dialami oleh mereka Konflik-konflik tribalisme masa lalu Tidak bisa menyelamatkan satu entitas mereka Untuk tetap menjadi solid Padahal satu rumpun Bahasanya sama Paling dialeknya beda Kalau orang yang bagian selatan Ngomong kahwah Di sebelah utara Seperti di Mesir Ngomongnya gawah Hanya dialeknya saja Bahasanya sama Nah kita 17.000 pulau Ratusan suku Ratusan bahasa Puluhan agama beserta Firko-firko-firko dan sekte-sektinya Coba bayangin Bisa menjadi satu entitas negara Dan Alhamdulillahnya Mayoritas pemeluknya adalah agama Islam Tapi Ya ini Innalillahnya itu adalah Kemudian kita menjadi sasaran amuk Dari pertarungan-pertarungan politik global Makanya Upaya-upaya hari ini Yang dihasutkan ke kita hari ini adalah Upaya Balkanisasi Indonesia Siapa yang bermain? Negara-negara barat Kita gak bisa menolak itu Hizbut Harir kantornya di London kok Ahmadiyah kantornya di London Si A kantornya di London Mau apa? Difasilitasi oleh mereka Tapi ini semua kita tidak bisa menyalahkan negara-negara barat Yang harus kita salahkan adalah kita Mengapa kita mau diadu domba? Dan ketika Ulama-ulama Nahdotil ulama Menganjurkan kepada kita Untuk menghormati para habaib Menghormati para zuriah kenabian Mereka melihat peluang itu Diciptakanlah boneka-boneka bergelar habaib Untuk memecah belah nahdotil ulama Ini ironis Dan NU betul Ini kampung saya Pak di Madura Hari ini Waduh yang namanya Kelompok-kelompok ini Luar biasa ini Pesantren-pesantren NU Bahkan rumahnya Pak Mahfud Di persekusi oleh orang-orang nadir Dan yang mempersekusi itu ada yang pakai baju panser juga coba bayangin Gimana itu Nah ilmu pengetahuan ini betul-betul dijawabkan kepada dari kita dari umat islam Supaya kita betul-betul sibuk dengan mimpi-mimpi politik Dan dengan mimpi-mimpi politik itu hari ini Kita menghunus pedang satu sama lain Menghunus golok satu sama lain Bahkan bukan hanya dalam satu keimanan Sesama nadirin pun Sama-sama saling menikah Yang satu atas nama kecintaan kepada habaib Yang satu Seolah-olah tidak cinta habaib Bos Kalau kita ini berbicara tentang kecintaan kepada duriah nabi Jangan kalahin NU Justru ulama-ulama NU yang ngajarin orang Indonesia Untuk mencintai para habaib Kalau kita ke negara lain Saya sudah keliling Ke Timur Tengah Ke Asia Tengah Mereka tidak menghormati seperti kita Menghormati para habaib Yang menghormati para habaib sejadi-jadinya Semaksimal-maksimalnya itu hanya di Indonesia Dan ini karena ajaran para ulama terdahulu Dan kita takdim terhadap Sanat-sanat keilmuan beliau-beliau ini Dan kita betul-betul menghormati Tapi hari ini kemudian Sebagian habaib ini justru Menyerang NU Mencacimaki NU Ulama-ulama NU juga dicacimaki kok Ini kan ironis Karena kepentingan-kepentingan politik barat Untuk memecah belah kita Karena kata Filkaruso Kalau ingin menguasai Indonesia Kalau ingin betul-betul Bisa ingin menguasai Dan menghomogenkan seluruh Indonesia Ya memang harus menumbangkan NU Kenapa kata Filkaruso Karena NU ini tidak punya riwayat Menganjurkan kebencian satu sama lain Ini Filkaruso yang bilang Bukan saya Saya yang menyampaikan aja Bapak-Ibu sekalian kan mungkin gak tahu Karena gak baca Dan apa kata Filkaruso Nahdlatul ulama tidak pernah punya riwayat Memberontak terhadap negaranya sendiri Bahkan di jaman Suharto Tepuk tangan untuk Nahdlatul ulama Bahkan di jaman Pak Harto Justru NU betul-betul dipersekusi Gusdur menjadi ketua PBNU Selalu diculigai hingga kemudian dibuatkan Tandingan di Muqtamar Cipasung Di Tasikmalaya Namanya Abu Hasan Dan bahkan Bahkan Saking cintanya Nahdlatul ulama Kalangan Nahdian terhadap negara ini Ketika Gusdur dilengsarkan secara tidak normal pun Apa ada yang memberontak? Gak ada 212 gak ada apa-apanya Kalau orang Nahdian mau berontak waktu itu Diludahin monas tenggelam Tapi apa? Sikap-sikap cinta negara Dari kalangan Nahdian pada waktu itu Dan diredam oleh Gusdur Sudah Jangan mikirin saya Kalian harus lebih memikirkan bangsa ini Ini loh Nahdlatul ulama Makanya kata Phil Karuso Riwayat track recordnya Nahdlatul ulama Yang seperti inilah Kemudian dia menjadi kekuatan perus utama di Indonesia Dan hari ini apa? Banyak ideologi transnasional Yang justru ingin memecah belah NU Supaya NU tumbang Dan kalau sudah tumbang Selesai semua Muhammad Dias juga gampang Tinggal ngejentikkan tangan Pancasila jadi tidak ada apa-apanya Dia hanya sekedar filosofi gronslah saja Ini loh Jadi Memang Kita harus betul-betul fokus terhadap ilmu pengetahuan Kalau tidak kita terjebak disini Dan kita hari ini betul-betul Seperti yang dikatakan oleh seorang Seorang akademisi dari Tillman University Phil Karuso namanya Dia mengatakan Tongga paling penting di Indonesia itu adalah Nahdlatul ulama Kalau Nahdlatul ulama ini tumbang Pancasila itu Jadi tidak ada apa-apanya Ini saya kira tidak berlebihan Karena memang ulama-ulama kita dulu Dari NU Itu memang merumuskan bahwa Kita tidak boleh memaksakan ego sesuai keinginan kita Makanya kemudian diputuskan secara bersama-sama Bahwa ini adalah perkat Bridging Yang kemudian kita kenal dengan Pancasila Apakah ini mereka ulama-ulama kita Mbah Asim dan sebagainya ini ngarang-ngarang Enggak ada rujukannya Pak Setelah saya pelajari hari ini Ternyata ini sudah ditulis di abad pertengahan oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah Pancasila ini disebut dengan konsep Al-Asabiyah Kesepakatan bersama Dari Al-Asabiyah inilah kemudian John Smith John Locke Adam Sorry Adam Smith John Maynard John Locke Merumuskan pemikiran Ibn Khaldun ini menjadi Satu sistem politik Seperti yang kita kenal hari ini dengan demokrasi modern Jadi Memang Kita harus betul-betul fokus terhadap ilmu pengetahuan Kalau tidak kita terjebak disini Nah Baik ibu sekalian Kalau kita berbicara tentang politik hari ini Semua menyasar Indonesia Karena Indonesia ini Menurut beberapa indeks dan statistik Kalau melihat dari natural resource Dan juga human resources Itu dikatakan bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan Indonesia itu akan menjadi top ranking nomor lima di dunia Tapi penduduknya mayoritas Islam Ini kan kemudian menjadi satu Menjadi satu problem dalam power shifting global game Dari pertukaran berbagai kekuatan geopolitik dan geoekonomi Dulu politik itu ingin menguasai timur tengah pak Politik global itu Lalu geser ke Asia Selatan Makanya konflik itu selalu ikut serta dengan kepentingan-kepentingan barat disitu Kalau dulu di timur tengah terjadi konflik kemudian bergeser ke Pakistan Ke Afghanistan Lalu bergeser ke daerah Asia Selatan lainnya dan ke Asia Tenggara Mulai dari Thailand Selatan sampai ke Filipina Selatan Dan hari ini semuanya berusaha dikerucutkan ke arah Indonesia Dihajar mulai dari kelompok-kelompok kiri dengan gerakan KKB di Papua Dan juga kelompok-kelompok di bawah permukaan hari ini Yang menunggangi Islam Saya katakan teroris itu tidak ada agamanya Tapi mereka menggunakan agama sebagai alat penegas Bagi seluruh kejahatan-kejahatan brutalnya Karena kalau atas nama agama Semua kejahatan akan terlihat terhormat Semua Pak Penipuan, perumahan, kampung syariah, dan sebagainya Ini semua menggunakan agama Semuanya merasa terhormat Dan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris ini JI, JAD, JAK, JAT, GIS, MMI, MIT, NIB, NII, Hilafatul Muslimin Ini semua punya tujuan-tujuan politik Nah ini semua berusaha menyasar kalangan nahdiin semua Entah itu mimpi hilafatul min hajin nubuah Atau yang hilafat versi Hizbut Tahrir Atau dengan mimpi-mimpi al-mamlakah Yang diusung oleh kelompok wahabisme dan salafisme Ini semua menggerogoti orang-orang nahdiin satu persatu Dengan tujuan apa? Supaya nahdlatul ulama ini tumbang setumbang-tumbangnya Sehingga kita-kita kemudian tidak takdim kepada para ulama-ulama NU Mereka mengajari kita untuk mencacimaki satu sama lain Seolah-olah kalau kita beragama itu punya ruang-ruang untuk saling membenci Padahal bukan itu tujuannya Yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang tawaddu Ini kan tidak begitu Orang NU itu sudah diajari untuk saling menghormati satu sama lain Sejak dulu Bukan dengan justru menyerukan bakar gantung bunuh Ahlul bid'ah Wah ini ahlul nar Wah luar biasa ini hari ini Nah hal-hal seperti itu yang kemudian dijejalkan kepada kita hari ini Betul-betul diakselerasi dengan uangnya segala macam Karena memang ini ada bohirnya Ada capital fundingnya di dalam Dan apa yang terjadi di Saudi hari ini Seharusnya menyadarkan orang-orang pemeluk ini disini Sebenarnya semua kelompok ikhwanul muslimin Hizb ut-tahrir dan juga kelompok salafi wahabi ini Secara fikih semuanya mereka percaya kepada tafsir yang sama Cuma tujuan politiknya yang berbeda Mengapa Saudi hari ini menggantung ulama-ulama yang menyuruhkan hilafah Karena mereka pengusung al-mamlaka Kerajaan Dinasti Ya tentu saja berbeda Padahal ajarannya sama Dengan ISIS juga sama sebenarnya Mereka punya keyakinan yang sama Mengharamkan maulid Mengharamkan tahlil Mengharamkan musik Mengharamkan rokok dan sebagainya Sama Artinya apa yang disuarakan oleh ustad-ustad salafi hari ini di TV-TV itu Dengan teroris yang ditangkap dan suslapan-lapan di penjara hari ini sama pemikirannya Cuma ini pintu pembuka Teroris-teroris itu adalah produk akhirnya Di tengah-tengah itu adalah proses eskalasi kognitif Yang membuat mereka itu kemudian belajar tentang kebencian Karena mereka merasa Ajarannya paling orisinil Pak Paling asli Sehingga apa? Kita-kita yang berbeda dengan mereka ini Dianggap orang yang tercemar Dari situ saja sudah membuat batasan-batasan yang berbeda Dan konsep mereka Al-Wa'la'wal Barok Ini saya diprotes juga Ini teman-teman Muhammadiyah Gus jangan kencang-kencang soal Al-Wa'la'wal Barok Orang Muhammadiyah masih banyak yang meyakini itu Ya robah Oh yang menciptakan teroris konsep ini kok Ditulis oleh Ibn Taymiah dalam Majbu Al-Fatawa Dan bagaimana mereka membangun eskalasi politik Supaya politik ini menjadi tujuan utama Menjadi mainstream Dalam upaya apa? Menghomogenkan seluruh bangsa itu menjadi Islam yang sama dengan saya Ini ditulis juga dalam taklik Asia Satu Syariah Oleh Ibn Taymiah Dan ini kalau dilaksanakan di Indonesia Ini sudah tidak konsisten sama sekali Apalagi Al-Wa'wal Barok Orang yang dianggap berbeda Meskipun dalam orientasi politik pun Itu harus dianggap musuh Meskipun satu keimanan Dan ini dialami oleh Somalia Pak Bapak Ibu sekalian Saya sampai hari ini masih dianggap sebagai advisor Dari pemerintahan Somalia Somalia ini bingung Agamanya satu negara ini Islam semua Satu negara ini pahamnya sama Iya ya Pahamnya sama Salafi Wahhabi Ulama-nya sama lulusan Mekah Madinah semua Fundingnya kalau tidak Saudi, Qatar Pemodalnya Sama semua Paham tafsirnya sama Mereka sepakat tidak Mereka mengharamkan ucapan Natal Melarang pembangunan gereja Wah boro-boro gereja Bahkan masjid Yang berbeda paham dengan mereka pun Itu dilarang Rokok apalagi Musik apalagi Oh jauh-jauh Tapi perangnya tidak berhenti sampai sekarang Setengah dikuasai The Government of Somalia Yang setengahnya lagi dikuasai oleh Kelompok teror paling brutal di Afrika hari ini Namanya Al-Shabab Nanti saya cerita soal Al-Shabab ini Ini TNI dan Polri jangan tenang-tenang Habis ini saya sindir Kalau cerita soal Al-Shabab ini Nanti saya jadi ingat TNI Polri kita Nah Ini terjadi kenapa? Karena Al-Wala Al-Waro Ini diakui oleh Menteri Agama Somalia Kalau berbeda orientasi politik Meskipun tafsirnya sama Agamanya sama Madhabnya sama Manhatnya sama Ijtihadnya sama Tapi kalau berbeda orientasi politik Tetap dianggap lawan Makanya mereka perang satu sama lain Sampai hari ini Saya bilang ke pemerintah Somalia Kalau kamu ingin selesai negara kamu Dua syaratnya Bikin Nahdlatul Ulama Dua bikin Pancasila Mereka bilang gak sanggup Ya mereka bilang How? Dia bilang You are too late Saya bilang Anda terlambat Indonesian people made it Already 75 years Jadi Indonesia sudah bikin ini 75 tahun Kalian kalau bikin hari ini Terlambat Kalian harus Harus berhadapan dulu Perang dulu sama PKI Nah Ini hal-hal seperti ini Yang kemudian Harus kita ketahui Bahwa Sebuah peradaban Dalam suatu bangsa Ini harus dibangun Dengan kesepakatan bersama Dan kita harus menyadari Terutama dari kalangan Nahdin Hari ini Kita harus menyadari Kita menjadi sasaran tembak Kita menjadi sasaran tembak Sekali lagi Kita menjadi sasaran tembak Dari berbagai pergerakan Intelijen di seluruh dunia Operasi-operasi Intelijen di seluruh dunia Hari ini memang ingin Menyasarkan atau terlalu lama Kalau NU ini tumbang Semuanya akan tumbang Dan kita betul-betul menjadi Negara seperti Balkan Seperti Yugoslavia Yang sudah berabad-abad Menjadi satu entitas negara Yang kemudian Dipecah dengan Politisasi identitas Dan politisasi agama Orang Serbia Membantai orang Muslim Di Bosnia Herzegovina Di Sarajevo Ini mungkin bapak-bapak TNI Sudah pernah kesana Ini politisasi identitas Sehingga akhirnya mereka terpecah belah Serbia jadi negara sendiri Slavia sendiri Bosnia Herzegovina sendiri Karena persoalan-persoalan identitas Ini jadi penyakit diantara kita hari ini Dan kita hari ini Oleh yang namanya Tiga huruf ini Betul-betul Nahdien Kalangan Nahdien Dipecah belah oleh kelompok ini Kelompok tiga huruf lah Maaf Kita boleh berbeda pandangan Tapi ini Biang perpecahan di dalam Nahdien Karena Sama pak Mereka mau lidan Mau lidan juga Tapi yang satu kan Ya yang satu Membela baliho Sampai keluari senjata tajam Yang satu kan enggak Nah Kita semua sudah terpecah belah Karena persoalan-persoalan ini Karena pragmatis Berpolitik Tapi apakah orang Islam Enggak boleh berpolitik Boleh Sangat boleh Kata Imam Ghazali Dalam Ihya Ulumuddin Dikatakan Islam dan politik itu Seperti saudara kembar Seperti saudara kembar Artinya apa Orang Islam harus berpolitik Supaya ruang-ruang politik ini Tidak keluar dari makos itu syariah Jelas Tapi Jangan kemudian Agama dan dalil-dalil ini Dijadikan landasa Sebagai alat penegas Bahwa dirinya Diendorse oleh Tuhan Untuk berkuasa Ini kan enggak boleh Kalau orang mencapai Kekuasaannya Dengan menggunakan dalil-dalil Pak Kejahatannya juga akan Menggunakan dalil-dalil Ini Soheh Bagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah Yazid bin Muawiyah Dan sebagainya Dan beberapa pemimpin-pemimpin Halifah dalam Islam Yang Otoritarian Totalitarian Ini semua juga menggunakan Pembenaran-pembenaran agama Halifah-halifah pada zaman Muqtazilah itu Membantai banyak sekali Para ulama Yang tidak sepakat dengan Pemikiran Kaum Muqtazilah pada zamannya Dan pembantaian Ribuan ulama Mulai dari Cordoba Toledo Granada Semenanjung Iberia Sampai ke pinggiran Kota Tulus Itu ratusan ribu yang dibantai oleh Para pemimpin Islam sendiri Karena apa Karena dianggap berbeda Dan Si halifah ini Para pemimpin ini Merasa benar Dengan menggunakan Dalil-dalil agama Mereka dituding Sebagai bugot Ini banyak sekali terjadi Sampai hari ini Ada sungai di Spanyol Itu namanya Sungai Godal Kifir Pernah dulu 300 ulama Disalib dan dibakar Hidup-hidup Di situ Sampai sekarang Itu masih disiarahi oleh Banyak Muslim di Eropa Karena disitu Memang ulama Pemikir-pemikir Islam Beserta kitab-kitabnya Juga ikut dibakar Ini bukan hanya Terjadi di Islam Kekuatan-kekuatan politik Memporak-porandakan Semua agama-agama Orang Kristen Terlibat perang 30 tahun di Eropa Membunuh 8 juta lebih Orang di Eropa Lalu kemudian Membelah Kristen Menjadi Katolik dan protestan Kelompok-kelompok Baratia Janata Garis keras Membelah Hindu Yang satu Berubah menjadi Hidrutfa Yang satu Menjadi Sif Sena Dan mereka Berperang sesama Hindu Karena persoalan apa? Persoalan politik Kelompok Asin Wiratu Menunggangi Buddha Untuk mempersekusi Orang-orang Rohinia Karena apa? Politik Ingin saya sampaikan Ini adalah bahwa Kita harus memahami Bahwa Politik ini bukan tujuan Bagi kalangan Nadir Politik ini bukan tujuan Tujuan kita adalah Supaya kita betul-betul Mengusung Agama Yang bisa menjadi rahmat Bagi seluruh alam semesta Dengan cara apa? Bawakan Islam ini Dengan Bangunan konstruksi Kemanusiaan Dan juga Bangunan konstruksi Kedamaian Karena itu tujuan agama Agama ini Sungguh mustahil Diciptakan oleh Allah Hanya untuk saling Membinasakan Satu sama lain Jangan fikir Allah itu adalah Suatu zat yang brutal Tidak Dan jangan juga Dengan beragama Kita seolah-olah Harus membunuh Orang lain yang berbeda Manusia akan mati Dengan nasibnya Sendiri-sendiri Gak usah dibunuh kita kok Gak usah Dan kita semua ini Apapun agamanya Apapun sukunya Semua diciptakan oleh Tuhan yang sama Kan kita percaya Kulhuallahu'ahad kan Orang Kristen Orang Papua Orang Amerika Selatan Orang suku Yukatan Inka Asteka Orang Arab Orang Afrika Semua diciptakan oleh Tuhan yang sama Masa kita harus Saling berperang Saling membinasakan Sudah lah Kita menganggap Islam paling benar Oh that's fine Harus Saya juga begitu Tapi kan kita Tidak harus menganggap Keyakinan orang lain Pasti salah Untuk mengatakan Bahwa istri saya cantik Ya oke aja Istri saya sendiri kok Tapi jangan kemudian Menganggap istri orang lain Itu jelek Oh ngamuk suaminya Gitu loh Ini analogi-analogi dasar Yang harus kita bawakan Dari kalangan Nahdin semua Bahwa Kita semua ini Memang diberi Amanah oleh Para ulama Terdahulu Bahwa kita harus Membawakan Ahlu sunnah Wal jamaah Sebagai Usungan kita Sebagai koridor kita Supaya Islam ini Tetap Dalam kesejukan Dalam kemanusiaan Dan kedamaian Kita tidak boleh Mencaci maki Dan juga Membenci orang lain Yang berbeda dengan kita Kalau tidak Kita kan tidak ada Bedanya dengan mereka Kita tetap Harus menghargai Perbedaan Karena perbedaan ini Adalah sunnatullah Ini adalah semua Kekuasaan Allah Nah Ini adalah hal-hal Yang harus kita pahami Bahwa Dengan beragama Kita mengusung Amanah dari para ulama Dari para ulama Yang betul-betul bersanat Hingga kepada Rasulullah Jangan kemudian Kita Menghegemoni Untuk Menghomogenisas Karena kita Semua ini Diciptakan Berbeda-beda Bukan dalam Ruang hampa Ini semua Kita diciptakan oleh Allah Supaya kita Betul-betul Mengenal manusia lainnya Khairun nas Anfa'uhum linnas Nabi menggunakan Kataan nas Disitu Bukan Muminin Bukan muslimin Bukan Nabi menggunakan Istilah Manusia secara Universal Manusia yang baik Adalah manusia yang Berguna bagi manusia lain That's it Simple Nah Oleh karena itu Bapak ibu sekalian Saya mohon maaf Apabila Ada kesalahan Dalam kata-kata saya Atau Ada kata-kata yang Memang tidak Sesuai dengan Literatur Yang Bapak Baca Tapi saya punya Literatur sendiri Masih ada sombongnya Lagi Saya sebenarnya Bukan orang pinter Saya cuma Kadang-kadang Lebih dulu tahu Dari yang lain Karena saya Hobi baca Saya 10.000 Halaman per bulan Ini ajudan saya tahu Dimana-mana Saya selalu baca Semua buku Saya baca Sampai ke bungkus Biskuit pun Saya baca Pabriknya ini Dimana PT Nabisko Ini dimana Oh di Ungaran Saya tahu Karena saya dari kecil Memang hobi baca Dan sampai sekarang Semua buku Saya baca Mulai dari Pemikiran-pemikiran Kirinya Lenin State of revolution Sampai buku-bukunya Kirinya Islam Muhammad Kutub Said Kutub Abu Bakar Najib Semua saya baca Semua saya baca Semua saya baca Semua saya baca Termasuk buku-buku Dari abad pertengahan Seperti Ibn Khaldun Al-Muqantim Abu Bakar Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari Al-Mujal Sawa Jihirul Ilmi Termasuk tadi Irsadul Ibad Gemodif Nyinggung itu Itu Kitab klasik pertama Yang saya baca dulu Saya sudah berkeliling Kemana-mana Pak Saya ke Afrika berkali-kali Saya ke Asia Selatan Asia Tengah Saya tinggal di Amerika Lima setengah tahun Makanya saya sering dikatakan Saya ini liberal Gak apa-apa Saya bodo amat Saya nahdin sejati Saya lahir dari keluarga nahdin Sampai hari ini Saya masih nahdin Jadi sampai Kadang-kadang Kalau saya betul-betul Diadili Kamu liberal Saya sampai Sumpah Wallahi wa nabi Saya nahdin Sebenarnya saya gak mau Ngeladenin Tapi ya sudahlah Ya setidaknya Saya itu dikirim ke neraka itu Minimal tiga kali sehari Bayangin Saya itu udah sarapan Dikafirkan itu Aduh Udah sering sekali Apalagi saya dituduh Sia segala macam Ya Allah Saya sesobek pun Saya gak pernah tahu itu Ajaran Sia Saya gak tahu itu Saya kan ingin dipojokkan Menjadi musuh bersama Sehingga saya itu Tidak mempunyai ruang Untuk memberikan berbagai Berbagai Pemikiran-pemikiran ini Mudah-mudahan ini Bisa menjadi masalah Bagi saya yang fakir ilmu ini Akhiran Ihdinasiratul mustaqim Wallahul muwafiq Ilakum mihtariq Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh